Tiga mobil terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Simpang 4 Ujung Gading, tepatnya di Nagarimuarokiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, pada selasa pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tiga orang penumpang minibus Toyota Indova dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kanit Gakum Satlantas Polres Pasaman Barat, Ibda L. Nababan, mengatakan, kejadian bermula ketika minibus Indova datang dari arah ujung Gading menuju Simpang 4. Setiba di TKP, minibus tersebut menabrak bagian kanan truk Tronton yang datang dari arah perlawanan. Setelah tertabrak, truk Tronton tersebut hilang kendali dan menabrak mobil pick-up yang sedang terparkir di pinggir jalan. Saat ini semua korban dan mobil yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi. Setelah tas Polres Pasaman Barat menghimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan menjaga kewaspadaan serta keselamatan saat berkendara. Dapat kita jelaskan, tadi pagi sekitar pukul 8.30, tanggal 9 September tahun 2024, kita mendapat telpon dari masyarakat bahwa ada yang terjadi keselakaan di daerah Gunung Tuleh. Dapat kita jelaskan untuk prologis kecelakaan tadi pagi. Kejadian berawal ketika mobil Toyota Innova dari arah ujung Gading menuju arah Simpang 4. Sesampai di TKP, diduga melebar ke kanan, menabrak bagian depan mobil Tronton sebelah kanan. Dan setelah ditabrakkan dengan mobil Tronton, mobil Tronton tersebut hilang kendali dan langsung menabrak lagi mobil pickup yang ada parkir di bawah jalan. Untuk korban bagaimana? Untuk korban sendiri, untuk penumpang mobil Innova, ada 8 orang. Jadi yang dirawat di rumah sakit, hanya 3 orang. Entry dari 1 luka berat, 2 luka ringan. Ada himpuk kita kepada pengendaraan? Dapat kita himpuk kepada seluruh masyarakat pengguna aktivitas jalan raya. Kami dari jajaran Salatas Proyek Pesama Marat menghimbau agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara karena kewaspadaan Anda keselamatan buat orang lain.